assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kali ini intan sudah apa namanya intan sekarang lagi ada di depan rumah guru sahabat sekarang udah berangkat dari rumah udah beres dari rumah intan sekarang udah sampai di padepokan intan kesini niatnya mau ngeprank guru guru gak tau kalau intan itu mau kesini mau ke padepokan intan kan gak bilang sama guru ya sahabat intan gak bilang sama guru kalau intan itu mau ke padepokan hari ini jadi intan itu diam-diam sahabat supaya ngasih kejutan gitu sama guru kira-kira guru seneng gak ya kalau intan tiba-tiba ada di padepokan tiba-tiba intan nongol aja di padepokan gitu ya tanpa memberitahu guru kalau intan itu mau ke padepokan kira-kira guru bakal seneng gak apa guru bakal marah ya sama intan kalau intan gara-gara intan gak bilang mau ke padepokan dulu tapi gak mungkin lah masa guru tiba-tiba marah gara-gara intan gak bilang dulu dan intan kan intan kan mengasih kejutan ke guru intan mengasih kejutan kejutannya ya intan gitu intan datang ke padepokan secara tiba-tiba gitu sahabat nah sahabat intan itu kangen banget sama sahabat-sahabat di rumah semua sahabat-sahabat di rumah semua kira-kira kabarnya gimana ya semoga kabar sahabat semua di rumah baik apa ya namanya sehat selalu ya sahabat ya nah sahabat mungkin kangen sama intan intan juga kangen sama sahabat-sahabat di rumah makanya intan sekarang lab sahabat intan mau kangen-kangen sama sahabat intan mau sapa-sapaan sama sahabat soalnya udah lama kan intan itu udah mau sebulan sahabat gak sapa-sapaan sama sahabat oh iya minal izin walaupun izinnya sahabat ya mohon maaf lahir dan batin mohon maaf juga intan baru ngucapin sekarang karena kemarin-kemarin intan gak sempat lab juga pas puasa intan cuma lab berapa kali gitu ya karena intan ada musibah ya sahabat ya ibu intan kalau meninggal dunia sakit ya sahabat ya doain semoga di lapangkan kuburnya ditempatkan di tempat yang paling indah di sisi Allah amin nah kita gak usah lama-lama ya sahabat ya kita langsung aja masuk soalnya kalau intan lama-lama disini nanti sahabat ngomel-ngomel tapi sahabat sebelum masuk sahabat semua kangen gak sama intan sama sholawatnya intan sebelum kita masuk ke dalam kita harus bersolawat dulu sahabat kita bersolawat dulu ya Allahumma salli wa sallim wa barik alih di humsatun utfi biha harul waba'il hatimah al-mustafa wal-murtadu wa binahumma wa patimah salam salam semoga sahabat semua yang mengikuti intan bersolawat dipanjangkan umurnya diberkahkan rezekinya dipanjangkan segala galanya sahabat kita gak usah lama-lama kita langsung aja masuk ya sahabat ya dan kita masuk intan gak bawa kameramen sahabat karena intan kan mengasih kejutan dan intan gak bawa siapa-siapa Sampai sini gak ada yang tau Intan mau kesini Kita langsung masuk aja Ini rumah guru Kira-kira ada gurunya Tapi sahabat sepertinya Di rumah kosong Assalamualaikum Tapi kalau Assalamualaikum Nanti ketahuan lagi Sama guru Tapi harus Assalamualaikum Takut kalau gak Assalamualaikum Nanti dikira Apa lagi Coba kita Majuan dikit Nah Dan gak bawa kameramen ya Assalamualaikum Guru Guru Kok gak ada yang nyautin intan ya Ini juga Apa ini Kok berantakan begini ya Ininya Ini madu ini kayaknya Iya bener ini madu Sahabat ini madu Guru kok Kok guru Ngituin madu disini sih Di luar Mana masih berantakan Guru Assalamualaikum Assalamualaikum Di kunci sahabat Rumahnya di kunci Kuncinya dimana ya Aduh Gak ada kayaknya ini kuncinya Guru kemana Apa mungkin lagi keluar kali ya Ini madu banyak banget Aduh Makanya Ini Siapa yang masuk Masukin ini ya Kedalam Tapi ini ada apa Ini ada Kayaknya ada surat Ini Apa ini ya Ini kayaknya Dari guru Ini Ini ada surat Sahabat dari guru Ini kayaknya Kita bacain dulu ya Kita bacain dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Intan Guru berangkat Ke desa penari dulu Intan nunggu rumah Intan nunggu rumah aja Gak usah nyusul Kebiasaan Ini ada madu Ini ada madu Baru datang Dari hutan Jambi Ini madu Udah dirukiah Dan diasma sama guru Untuk pengobatan medis Atau non medis Intan tinggal masukin Kedrijen kecil aja Kalau ada yang beli Hubungi nomor 0812 14 68 40 98 Semangat ya Berarti Intan Kesini harus Harus ngituin madu Guru katanya Mau Guru Berangkat ke desa penari Desa penari Desa penari Itu dimana ya Apa Intan nyusul aja Tapi disini gak boleh nyusul Katanya Intan gak usah nyusul Di rumah aja Tapi Intan harus nyusul Intan mau tau itu Desa penari itu dimana Tapi harus ini Ngituin madu dulu Ini Coba lihat sahabat Madunya banyak banget Sahabat Tuh Sahabat Coba kita buka-bukain dulu ya Sahabat ya Ini kayaknya Madunya katanya baru dateng Dari Jambi Tapi udah diasma Sama guru Udah dirukiah Sama udah diasma Katanya gitu sahabat Ini masya Allah Mana berantakan Ini segala tipi Masih di luar Guru itu Harusnya dimasukin dulu Tipinya Nanti kalau ada yang Nyolong gimana Ini juga Harusnya Dimasukin dulu Kedalam Nanti aja Dituang-tuanginnya Itu Kalau Intan udah sampe sini Gak jadi ngasih kejutan dong Kalau gitu Malah Intan mau ngerjain madu Ini katanya Gak boleh gitu Tapi ya Astagfirullahaladzim Kita harus Ini apa Taruh dulu suratnya Ini coba Intan Mau buka-bukain dulu ini Dikarung ini isinya Sepertinya Isi karung ini Madu juga sahabat Intan kira isinya emas Ini sahabat madu Katanya Tuang-tuangin madu aja Gak usah nyusul Gak bisa begitu Pokoknya Intan harus beresin ini semua Terus kemudian Intan harus nyusul Intan gak mau tau Tapi Intan gak tau Desa penari itu dimana Mungkin harus Intan terawang dulu nanti Kalau udah Intan terawang Baru Disusulin gitu ya Sahabat ya Soalnya ini Lihat sahabat ini Satu karungnya ada Ada berapa ini Ada 30 Ini ada berapa karung Belum lagi yang ini Yang di drijen Ini yang di karung ini Udah begini Udah dibotolin semua Tapi harus dituangin Sahabat Soalnya kan Apa namanya Aduh Intan jadi muter-muter ini Soalnya kalau di Dalam botol ini aja Itu nanti takutnya pecah gitu Sahabat Kalau ngirimnya ke jauh itu Takutnya pecah Nah makanya kalau misalkan Mau dikirim itu Suka dipindahin ke drijen Sahabat gitu Tapi isinya sama aja Satu botol ABC ini Satu botol marjen ini Satu drijen gitu Sahabat Coba sebentar Intan ambil drijennya dulu ya Ini kayaknya Emang sengaja Udah guru siapin ini Buat Intan Lihat drijennya aja Udah disiapin Ininya udah disiapin Bener ini Udah disiapin ini Nah satu botol ini Kalau dituangin ke sini itu Jadi Ini itu ukurannya sama gitu Sahabat Ukurannya sama Nah Kalau misalkan Pengen beli yang ini aja Kalau beli yang ini aja Itu kan Kalau dikirim itu Rentan pecah ya Sahabat Ya nanti yang ada Sampai ke rumah sahabat Tinggal botolnya doang Gak ada isi madunya Jadi Dipindahin ke sini Tapi kalau misalkan Sahabat mau beli yang ini Berarti belinya itu Harus datang kepada pokan Jangan Belinya Sahabat beli dari Misalkan sahabat orang Medan Pengen Pengen Botol ini tetap Maunya botol ini Gak mau dituangin ke sini Nanti kalau pecah Ini sampai Sampainya cuman botolnya aja Nanti kan harus diganti lagi Pecah lagi Diganti lagi Gimana Gak bisa Jadi kita itu Ini harus dituangin dulu sahabat Ini Intan udah Udah lama juga Gak minum madu ya sahabat Karena kan Tapi Intan selalu Nyempetin buat minum madu Gitu sahabat Nah ini juga Sepertinya Intan harus Sekarang ini Menuang-nuangkan madu ini Soalnya Kalau Intan Dinanti-nanti Nanti Intan gak bisa nyusulin guru Secepatnya gitu sahabat Ini sahabat Gak kebawah sama Intan Kalau diangkat ini Yang ada Intan Yang ada Intan kebawah sama madu Apalagi Ngangkat-ngangkat Yang drijen ini Mana gak ada Siapa-siapa Ini sepitung ben Biasanya suka ada Apa Suka ada Santri guru gitu Yang ngaji Atau yang apa gitu Biasanya kedengarannya Tapi ini gak ada Mungkin apa Ikut-ikut guru semua ya Udah nyusulin guru semua Gitu ke sana Tapi gak ada yang bilang Sama Intan Gak ada yang ngabarin Intan Mungkin mereka juga gak tau kan Intan mau kesini Jadi ya gimana gitu sahabat Jadi sahabat Intan sepertinya harus Secepatnya ini Bungkus-bungkusin madu ini Supaya Apa Supaya Intan bisa secepatnya Secepatnya nyusul guru Tuh kan Intan begini sahabat Ini apa Ini tuh kebawah Kebawah Suasana sahabat Jadi Madunya Itu Untuk gak tumpah gitu Sahabat Intan harus Nuang-nuangin kesini nih Sahabat Jadi Setelah beres Nanti kita Akan langsung menyusul guru Ke Mana tadi itu Ke desa penari Soalnya kan Intan Udah lama ya sahabat ya Enggak Enggak liat Labnya guru Jadi Intan itu Enggak tau guru itu Kemana gitu Kirin Intan ada di rumah Makanya Intan itu Mau ngasih kejutan Eh tau-taunya Enggak ada di rumah Jadi makanya ya Udah sampai disini kan Kita bungkusin madu dulu Gitu Tapi nanti Nyusulnya pake apa ya Tukang ojek aja Apa ya Ojek aja gitu Tapi nanti Tukang ojeknya Enggak tau lagi Nyasar nanti Berdua sama Intan Intan juga soalnya Belum pernah Ke desa penari itu Gitu sahabat Nah Liat ya sahabat ya Ini itu Satu dirijen ini Sama aja Sama satu botol Gitu sahabat Kita pelan-pelan aja ya Sahabat ya Karena Intan juga Kan baru sampai Jadi ingap gitu Sahabat Kalau diburu-buru itu Kita sambil Selawatan ya Sahabat ya Sahabat pasti kangen Sama Intan Intan juga kangen Sama sahabat Sahabat semua di rumah Eh ini gimana ya Sebentar ya Sahabat ya Soalnya ini Madunya kan Udah lama ya Gitu sahabat ya Jadi kayaknya Madunya ini Harus kita Ini dulu Sebentar ya Sahabat ya Mohon bersabar Gitu sahabat Allahumma solli Ala muhammad Ya rabbi solli Alaihi wassalim Allahumma solli Ala muhammad Ya rabbi solli Alaihi wassalim Rabbi Fanfa'na Bibarkatihim Wahdin husna Bi hurmatihim Rabbi Rabbi Fanfa'na Bi barakatihim Wahdin Al husna Bi hurmatihim Nah sahabat Kadang-kadang kan Madunya itu Aduh Manis sahabat Begini sahabat Kadang-kadang madunya itu Kan ada yang Apa ya Bergas gitu ya Sahabat ya Madunya itu ada gasnya Jadi kadang-kadang Meledak Itu gak usah kaget Sahabat Kadang Inten juga suka kaget Kan Kalau kelamaan itu Madunya suka Dia itu Madunya itu hamil Ininya Tempatnya itu hamil Jadi Kayaknya Hamil itu Bergas gitu Isinya itu gas Jadi kalau dibuka Meledak gitu Kadang-kadang suka begitu Jadi gak usah kaget Sahabat Kalau madunya meledak Gak usah kaget Biasanya yang meledak itu Bagus Gitu sahabat Tapi yang gak meledak Juga bagus Pokoknya Bagus lah Manis banget ini Sahabat madunya Kayak intan Gitu Tuh kan Bener kan sahabat Kan Kalau satu Apa Kalau satu botol marjan ini Sama dengan satu dirijen Sahabat Isinya sama aja Cuman Bedanya mungkin Dari botol marjan itu Terlihatnya besar ya Sahabat ya Jadi Di dirijen itu Terlihatnya kecil Mungkin begitu kali ya Sahabat Makanya Isinya sama tuh Sahabat Satu dirijen Sahabat bisa lihat Satu dirijen ini Sama dengan Satu botol marjan Sahabat Sama aja isinya Jadi kita Ambil amannya aja Supaya gak Tumpah Gak pecah Botolnya Jadi kita tuangin kesini Gitu sahabat Oke sahabat Kita lanjut ya Sahabat Kira-kira sahabat semua Eh sahabat Tapi kira-kira ini Intan lab Di channel mana ya Oh Intan lab Di channel guru Intan lab Di channel guru ya Soalnya Intan pegang Akunnya guru Sahabat jadi tau Intan kira ini Lab di channel Intan gitu Ternyata ini lab Di channel guru Gak apa-apa lah Udah terlanjur juga ya Sahabat ya Masa mau diudahin Udah lama juga Gak apa-apa lah Gak mungkin Gak akan dimarahin Kali sama guru juga Kan udah terlanjur gitu Sahabat ya Gimana lagi Intan soalnya tadi Gak meriksa-meriksa Sahabat Intan kan Buru-buru Mau ngasih kejutan Gitu Eh tau-taunya Gak ada gurunya Intan tadinya Mau ngerjain guru Tapi Intan yang dikerjain guru Enggak sih Enggak dikerjain Sahabat Intan kayaknya Kalau Nguangin madunya Sambil ngobrol Ini gak akan beres-beres Sahabat Beneran aja Intan Kalau Intan Nguangin madunya Sambil ngobrol-ngobrol Gini sama sahabat-sahabat Semua di rumah Intan kayaknya Gak akan beres-beres Sahabat Coba Intan Baru dapet satu Ini dari tadi Sepertinya kita harus Udahin dulu Labnya gitu ya Sahabat ya Mungkin nanti kita lanjut lagi Sahabat Soalnya sahabat Perlu sahabat Tahu semua Nih Sahabat perlu lihat Tuh sahabat Ini madunya Itu Intan udah disiapin Rijennya sama guru Ini bener-bener Guru sepertinya Sudah mengetahui Bahwasanya Intan mau datang Kepada epokan Makanya ini udah disiapin Sama guru Guru udah bikin surat Segala macem Intan harus bungkusin Ini semua sahabat Ini semua harus Intan bungkusin Hari ini juga Dan Intan harus Menyusul guru gitu Sahabat Secepatnya Intan itu Harus menyusul guru Gitu Jadi kalau Intan Nguanginnya Sambil ngobrol-ngobrol gitu Nanti gak beres-beres Gitu sahabat Nanti Intan Nuang-nuangin madu dulu Nanti setelah Beres Nuangin madunya Mungkin Intan Akan Lab Tapi di channel Intan Gitu sahabat Di channel Intan Ovisial Bukan di channel guru Soalnya nanti takut Bentrok sama guru Takut Guru lagi lab Di channel guru Intan juga lab Di channel guru Kan bentrok gitu ya Bingung gitu Liatnya yang mana Jadi mungkin nanti Intan Labnya Lab nyusulin gurunya Di channel Intan aja Gitu sahabat Ini soalnya udah terlancur Intan kira ini Di channel Intan Ternyata ini di channel guru Gak apa-apa lah Mungkin Semoga guru belum lab ya Sekarang Jadi Biar Intan dulu Gitu yang lab ya Gitu sahabat Nanti Intan lanjut lagi ya Sahabatnya Intan mau nuang-nuangin madu dulu Sahabat Soalnya banyak banget ini Intan udah ngomong tadi Kalo Intan nuangin madunya Sambil ngobrol Gak akan beres-beres Gitu sahabat Sahabat Udah ngap Intan ini ngomongnya Mungkin Segitu aja ya Sahabat ya Nanti kita lanjut lagi ya Intan akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa